Terima kasih Pak Bambang atas introduction-nya yang sangat generous. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, enaknya dari speaker terakhir adalah semua sudah di cover oleh previous speakers, jadi saya tinggal menambahkan saja. Saya akan meneruskan aspek teknikal dari asuransi dan kreasuransi yang mungkin terkait dengan upaya kita menuju target net zero. Kita mulai dulu dari melihat, membangun perspektif, teman-teman, bahwa ini saya ambil dari salah satu publikasi dari Swiss Re, yang judulnya adalah The Economic of Climate Change, dari perspektif insurance company, ini adalah beberapa senario. Apabila kita membiarkan global temperature increase by certain level, maka presentasi di dalam table itu adalah besarnya kehilangan economic loss atau penurunan GDP di setiap kawasan. Yang menarik adalah kalau Bapak, Ibu, teman-teman lihat di paling kiri, ASEAN adalah kawasan yang paling terdampak apabila risiko climate change ini tidak kita kelola dengan baik. Nah, tadi sudah sempat dilihat, tadi Pak Tatang sudah mencoba memapping risiko-risiko terkait dengan climate change ini. Jadi dari perspektif kita di insurance-re-insurance industry, risiko yang terkait dengan climate change ini kita bisa bagi menjadi physical risk dan transition risk. Physical risk, namanya risiko fisik, tadi juga sudah di-mention beberapa kali oleh Pak Tatang. Ini sebenarnya risiko yang sudah kita cover selama ini, kebanyakan terkait dengan netcat, natural catastrophe. Hanya saja, climate change ini mengintensify risiko dari netcat ini, baik frekuensi maupun severity-nya. Bahkan globally, saat ini yang menjadi penyebab netcat losses dari tahun ke tahun secara global, itu lebih banyak apa yang disebut sebagai secondary perils, bukan lagi primary perils. primary itu adalah traditional perils yang terkait dengan seismic power, jadi gempa, tsunami. Tapi ternyata beberapa tahun kebelakang yang mendominasi netcat losses justru sebenarnya rektosecondary perils, yaitu weather-related perils, yaitu flood, tropical storm, dan sebagainya. Physical risk ini dibagi dua lagi menjadi yang akut dan kronik. Yang akut ini artinya yang meng-increase severity, atau loss itu menjadi lebih ekstrim, baik dari sisi cyclone maupun flood. Yang kronik, yang sifatnya lebih gradual, jangka panjang. Tapi dampaknya sama, mengintensify losses. Kemudian transition risk. Transition risk ini adalah risiko yang asosiatif dengan upaya kita bertransisi dari brown energy ke green energy. Jadi, di sini dibagi lagi menjadi empat terkait dengan risiko terkait policy and legal, market, reputation, dan teknologi. Dari kita perspektif orang asuransi yang mencoba men-take over risk ini, teknologi ini penting untuk diperhatikan, karena salah satu isu, bukan isu ya, tapi features dari upaya kita bertransisi dari brown ke green energy adalah novelty of technology. Jadi, teknologi yang terlibat di situ biasanya adalah teknologi yang betul-betul baru, belum teruji, prototype, dan sebagainya. Sehingga kita tidak punya historical, tidak punya experience. Ini membuat capacity untuk transition risk ini menjadi tidak mudah untuk disediakan oleh industri secara global. Ini sekali lagi menegaskan konteks teman-teman sekalian. Jadi, tadi sudah terlihat bahwa ASEAN adalah kawasan yang paling terdampak oleh climate change ini. Dan ini adalah studi yang dilakukan oleh Swiss Rea, mempertimbangkan aspek fisiko, fisiko dan transition shot tadi, mempertimbangkan loss of GDP, dan juga mempertimbangkan adaptivity, capability, atau capacity dari setiap negara. Maka Indonesia, negara kita tercinta, sebenarnya adalah negara yang paling vulnerable terhadap climate change. Di negara ASEAN, kita paling vulnerable. Kawan-kawan kita ada Malaysia, Philippines, dan Thailand. Jadi, dengan ini kita mestinya memahami bahwa isu ini mestinya sangat relevan dengan Indonesia. Mesti kita tempatkan very close to our heart, gitu ya. Dan kita mengupayakan segala sesuatunya agar target-target net zero ini bisa tercapai. Lebih lanjut mengenai net zero carbon, teman-teman. Mungkin beberapa highlight dari sini adalah di paling bawah, sektor energy. Pak Tatang memang sebenarnya adalah the highest contributor dari carbon emission. Jadi, ini menjadi fokus. Jadi, pas banget Pak Tatang ada di sini. 73,2 persen. Termasuk juga di situ disumbang oleh transportation sebenarnya. Ini investasi di Asia sebenarnya, tahun 2023 sudah menunjukkan bahwa Asia sudah leading untuk investment di EBT. Energi Baru dan Terbarukan Renewable Energy. 47 persen dari semua investment globally itu berasal dari EBT, Asia Pacific. Itu sangat understandable karena memang seperti statistik yang tadi kita lihat, Asia Pacific sebenarnya adalah kawasan yang paling terdampak, paling vulnerable terhadap climate change. Tentu mestinya di situ paling banyak investmentnya. Ini target kita, target kalau semua berjalan lancar, mestinya 83 persen. Di tahun 2050, 83 persen ketersediaan energi di dunia semestinya sudah bisa disupply oleh renewable energy. Lalu, apa yang bisa kita tawarkan di industri asuransi, pre-asuransi maupun tiga teman-teman dari intermediary? Tentu kita di sini bisa deploy our expertise, teman-teman, untuk di tiga area, understanding, measuring, dan managing risk. Kita harus membangun capability of our people dan juga industri untuk bisa menjadi subject matter expert terkait dengan renewable energy ini. Sehingga kita punya posisi untuk meningkatkan literasi publik terkait dengan renewable energy dan climate change. Kemudian tentu kita yang juga perlu punya capability untuk mengkuantifikasi risikonya. Karena ada yang mengatakan, if you cannot say something in number, you know nothing about it. Nah, memodalkan risikonya, lalu dengan measurement yang kita sampai itu baru kita bisa memanage risikonya, take over risikonya begitu ya. Dan karena ini adalah topik baru dan complicated saya rasa, tidak mudah ditelan, dicerna. Apa yang disampaikan Pak Aldi saja tadi kita belum mengerti 100 persen, tadi kita perlu ngopi-ngopi lagi untuk kita lebih memahami. Jadi saya rasa memang kita harus, semua pihak, semua stakeholders harus bersiap untuk terus belajar meningkatkan expertise dalam area climate change ini. Wind turbine adalah mungkin bisa dikatakan saat ini inisiatif atau teknologi yang paling-paling advance dalam rangka menyediakan renewable energy. Dan China sebenarnya merupakan negara terbesar di dunia yang sudah mengadopsi teknologi ini. Dan teknologi ini tentu sangat mahal, Bapak Ibu bisa lihat di situ, di gambar itu bahwa bilahnya itu saja luar biasa, giant size gitu ya. Risikonya juga macam-macam gitu ya, blade, generator-nya, gearbox dan sebagainya. Lokasi pemasangannya biasanya juga di daerah yang sulit dijangkau, fondasinya, dan biasanya karena dia perlu angin, memang berada di area yang banyak angin, kita berbicara tentang tornado, tropical storm dan sebagainya. Jadi lagi-lagi proyek-proyek transitional energy ini terexpose dengan risiko-risiko yang memang sudah selalu menjadi risiko yang kita hadapi di industri asuransi. Kemudian solar panel, jadi ini dua teknologi yang paling advance saat ini untuk menyediakan energi baru dan terbarukan teman-teman. Solar panel ini risikonya juga tentu banyak, lahannya diperlukan sangat luas begitu ya. Dia juga terdampak dengan netcat, apakah itu gempa bumi, banjir, atau angin ribut dan sebagainya. Nah, kalau kita coba bedah anatomi risiko yang terkait dengan solar panel, bahkan ini bukan hanya solar panel, tapi terkait dengan semua inisiatif transitional dari brown ke green energy, maka seperti biasa ada material damage dan ada yang sifatnya BI, business interruption gitu ya. Jadi, material damage itu ya external physical damage, yang seperti biasa natural hazard misalnya, karena gempa bumi dan sebagainya. Kemudian warranty risk of solar, ini artinya lebih ke performance tadi. Pak Tatang sudah bilang performance bahwa apabila energi yang di-generated itu ternyata below expectation gitu ya. Kemudian tentu ada BI terkait dengan political risk, atau yang juga terkait karena physical damage, non-physical damage, dan sun, artinya intensity of cahaya matahari yang bisa ditangkap gitu ya. Jadi, ini semua adalah risiko yang dihadapi oleh investor atau developer dari inisiatif renewable energy. Dan semuanya mungkin saja diasuransikan gitu ya, asal kita bisa memahami risikonya dengan baik. Parametric, nah ini kita mulai masuk ke contoh bagaimana kita bisa men-tackle risiko ini, dan ini sudah tersedia di cukup lama sebenarnya, di mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, in my previous life, kami biasa meng-underwrite, apa namanya, hydro power plant di Australia, yang mereka concern dengan, apa namanya, mereka tidak mampu meng-generate energy, men-supply energy yang mereka janjikan ke national grid, di saat di bulan-bulan ini, bulan-bulan November, December, ketika summer di belah bumi selatan ya, ketika, apa namanya, summernya becoming too dry katanya, jadi airnya nggak cukup, sehingga air di waduk mereka, di dam mereka nggak cukup untuk menggerakkan generator mereka, sehingga mereka harus membeli power dari generator lain untuk dimasukkan di supply ke national grid. Nah, yang kita lakukan adalah kita gunakan konsep parametric insurance, parameternya ya di situ terkait dengan curah hujan, gitu ya, kemudian di situ kita bisa hitung berapa ganti rugi yang bisa kita berikan ke mereka untuk intensitas curah hujan tertentu, sehingga mereka punya dana untuk membeli energi tambahan itu, untuk disupply ke national grid. Jadi, itu contohnya gitu ya, nanti bisa dilihat lebih lanjut bagaimana cara kerjanya, jadi mengurangi, kalau dilihat dua tower itu, lossnya sebesar putih di sebelah kiri, kita kurangi, sehingga loss mereka menjadi lebih sempit, loss yang putih itu di tower yang kanan, ya itu deductible, kan deductible perlu, supaya ada selalu skin in the game, kan begitu ya. Orang writer selalu memasakkan itu. Nah, ini slide saya terakhir, dan saya mau jualan sedikit ini, jadi saya akan sedih agak lama di sini. Jadi, tahun lalu, 2023, ketika Indonesia memegang ASEAN Charmanship, gitu ya, ternyata Insurans Industry juga diminta untuk memberikan semacam inisiatif yang bisa kita masukkan sebagai inisiatif Indonesia, terkait dengan Renewable Energy, sehingga ide ini juga pernah kami paparkan di Indonesia Sustainability Forum, di September 2023, ya. Intinya begini, di level ASEAN, ada namanya AIC, ASEAN Insurance Council, dan di dalam ASEAN Insurance Council itu, yang sekarang sekjennya orang kita, selalu orang kita, Pak Christian Wanandi, sekjennya, di bawah AIC itu, ASEAN Insurance Council, ada yang namanya ASEAN Re-Insurance Working Committee, AWC, yang kebetulan saat ini chairmannya Indonesia Re. Nah, di dua tahun terakhir ini, kami bersama-sama dengan National Re-Insurance ASEAN lainnya, yang tergabung di dalam ASEAN Re-Insurance Working Committee, mencoba men-develop inisiatif yang kami sebut sebagai ASEAN Renewable Energy Pool, intinya adalah untuk menyediakan kapasiti bagi risiko-risiko yang terkait dengan transisi dari brown energy ke green energy. Akhirnya, setelah hampir dua tahun bekerja, dibantu oleh lead brokernya Guy Carpenter dan lead and writer-nya Cap, nah Cap tadi juga ada di slide-nya Pak Tatang, sebagai salah satu penyedia expertise dan kapasiti secara global, kami berhasil mengumpulkan kapasiti sebesar 40 juta US dollar, any one risk, any one project, gitu ya. Dan project yang difokuskan saat ini masih terbatas pada, yaitu tadi, solar panel, dan juga wine turbine. Jadi dua itu, dan banyak pertanyaan dari market, loh kenapa tidak Hydro atau Mini Hydro? Nah ini memang ada isu underwriting, karena Mini Hydro dan Hydro itu sudah masuk ke mainstream insurance ya, dan sudah sangat competitive, commoditized, jadi untuk saat ini, pool ini belum fokus ke sana, baru ke dua itu. Member-nya saat ini, pool ini dimanage oleh Malaysian Re, pool manager, dan penyedia kapasitinya selain Cap Malaysian Re, juga ada Indonesia Re, National Re, Vietnam, Thai Re, Thailand, Cambodia Re, dan Vina Re. Kami sebenarnya tahun ini mencoba meng-invite Tugu Pratama yang datang, tapi waktu itu submission kita agak terlambat gitu ya, sama Pak Darlin sudah setuju sebenarnya, tapi mungkin ketika renewal nanti kita bisa pastikan, Tugu Pratama bisa menjadi member, juga ikut menjadi penyedia kapasiti. Pool ini baru berjalan beberapa bulan, sejak 1 Juli 2024 ini. Jadi baru kami launch sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi pool ini bisa menjadi informasi untuk teman-teman, bahwa kapasiti itu ada, walaupun memang tidak abundant ya, jadi ada, dan expertise itu ada. Dengan pool ini, kita sebenarnya selain menyediakan kapasiti, juga menjadi sarana kita untuk bisa belajar lebih cepat mengenai risiko-risiko terkait dengan renewable energy ini. Kita bisa belajar dari CAP dan GAI Carpenter, Global Players, yang tentu punya exposure global juga. Begitu ya, sehingga mempercepat, memperpendek learning curve kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami invite industri asuransi Indonesia, pertama, kalau Anda berminat menjadi penyedia kapasiti, maka di next renewal 1 Juli 2025 kita bisa pertimbangkan. Feel free untuk konten Indonesia Re, gitu ya. Kita bisa submit, karena perlu ada, jadi namanya pool perlu ada yang merekomendasikan, gitu ya. Dari Indonesia, tentu Indonesia Re, gitu ya. Kemudian juga kapasiti ini sudah bisa diakses juga, untuk risiko-risiko di Indonesia, feel free untuk kontak Indonesia Re juga. Nama kontak personnya Kamadewa, Underwriter Engineering kita, yang kebetulan juga menjadi member of technical committee dari pool ini, gitu ya. Kalau tidak, ya lewat saya dulu, nanti saya lempar ke kamar ya. Itu mungkin dari saya, dan mudah-mudahan, apa yang sudah kita punya ini bisa terus kita perbesar, Bapak, Ibu, teman-teman. Memang kita harus akui, di Indonesia, inisiatif renewable energy, terutama wind, turbine, dan solar panel, belum terlalu besar, Pak Aldi, kita ketinggalan jauh dari Vietnam, Thailand, Malaysia. Yang lebih di kawasan kita justru Vietnam sebenarnya. Jadi, tapi itu good, kita masih punya waktu untuk catch up. Dan saya pengen bilang bahwa, dengan semua situasi kita hadapi ini, potensi kita luar biasa, kita juga punya potensi menjadi pemain penting di carbon market, gitu ya. Kita punya banyak lahan untuk ditanami, dan kita punya banyak renewable energy yang perlu kita bangun di Indonesia untuk mengejar ketinggalan kita. Jadi, begitu mungkin ya. Saya selalu positif, Pak, InsyaAllah. Demikian dari saya, sepertinya ini adalah slide terakhir dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Bapak. Terima kasih.